ya ya udah ngerjain PR belum PR yang mana ya ya ampun PRnya Buresti lu belum kerjain Duh Buresti lagi kayaknya belum deh kerjain nanti lo dihukum lagi gampang nanti gue duluan ya cepet banget sih Iya dong buruan dikerjain maka kedua loh nanti aja deh gue males jam satu aja deh nanti takutnya gak keburu bisa gue kan biasa malah kayak gini ya udah terserah deh aduh jam gimana dong gue belum selesai nah kan tadi udah diingetin Cik terus gimana dong disini gue bantu diktain darah berfungsi menangkut semuanya sebelum kita mulai pelajaran hari ini silahkan pimpin doa satu orang oke teman-teman sebelum kita memulaikan pelajaran mari kita doa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing doa dimulai doa selesai memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya absen dulu ya Ajeng Raindini Hadir Kacika Rakasya Hadir bu Mikaila Putriana Hadir Jason Hadir bu Naila Hadir bu Raflina Hadir bu Susanti Hadir bu Apa Oke hadir semua ya hari ini nihil Oke semua minggu lama depan R kan ya Silahkan dikumpulkan Lu gimana dong Jum Aduh jadi lu lanjutin dulu aja selesainya Eh cepetan apa kumpulin bumbunya udah mau dikumpulin Aduh sebentar sebentar Udah kumpulin aja Cik seadanya Ya udah deh Sini Oke terimakasih ya Jason Ini udah semua kan ya anak-anak Udah abu Oke deh nanti kita koreksi benar-benar ya Saya mau bagikan hasil ulangan minggu lalu Ananya yang saya sebut silahkan maju ke depan ya Susanti Azela Apa sih mu? Kacika Rakashya Kamu tuh Saya bingung deh sama kamu Kenapa sih selalu nilainya segitu? Di rumah belajar gak sih Nek? Kalau belajar seharusnya nilainya yang gak segitu Jujur loh saya kecewa Silahkan duduk dulu Naila Alika Cika lo gak apa-apa Udah gak apa-apa Cik lebih semangat lagi aja belajarnya Toh gue juga pasti nanti remet gue gak belajar kok Tyler Lutriana Jason Naila Alika Ajo Seperti biasa adalah kamu yang paling bagus pertahankan ya Oke udah semua ya Sekarang kita koreksi tugas Saya minta tolong Jason bagikan kepada teman-teman Bagikannya acak ya jangan yang namanya ya Udah gue udah gue Udah Kok gimana sih? Belum dikerjain ya? Bu Ini punyanya Cika belum selesai Duh Cika lagi Cika gimana sih Neneng bukunya? Ini Bu yang belum Cika kerja nomor yang ini Oke Makasih Makasih Cika maju Kenapa belum selesai? Tadi gak bisa untuk kerja ini kan? Tadi gak bisa untuk kerja ini kan? Tadi gak bisa untuk kerja ini kan? Ini kan tugas minggu lalu Kenapa baru kamu kerjakan hari ini? Capek selalu sama kamu Kerjakan di luar Tadi kan Eh Cika sini duduk Ini ada tugas nih Lihat punya gue aja Belum selesai semua sih Cuma dikerjain aja dulu Nih Lu gak apa-apa Cik Gue malu Tapi gimana sih lah yang ngerasa malesnya? Ya gak apa-apa Cik Gue juga suka males Cuma lu harus bisa lebih handle lagi aja Supaya lu gak keganggu Lu bisa rajin sih Ya gue juga pasti ada malesnya Cuma gue lebih handle aja Gimana caranya? Lu harus ubah mindset lu Supaya prinsip lu juga berubah Itu kayak gimana? Gini gini Lu tau gak sih? Ada 83,7 ribu anak di Indonesia yang gak sekolah Terus ada juga 60 juta anak di dunia ini yang gak sekolah Coba lu bayangin itu lho Cika, Cika bangun Nih jual targetnya 10 Wah jualan ke orang Iya nih Err Tidak Gini Pertama Ini Dari peristiwa yang Cika bayangkan, Cika mulai membuka matanya dan merasakan bagaimana rasanya menjadi anak yang tidak bersekolah. Dan dari situ, ia memutuskan untuk membuka penggalangan dana bagi anak-anak yang belum dapat bersekolah. Jangan pernah kamu sia-siakan waktumu dan jangan lupa untuk bersyukur. Karena sekolah yang kamu agak bosan ini adalah impian dari banyak anak di dunia. Kamu perlu lihat dan dengarkan sisi lain dari kehidupan. Apakah kamu akan sadar apa yang orang lain rasakan saat ia tak bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Indra, lihat, dengar, dan rasakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!